kalau sebelumnya kita review fire and lobly multi vitamin hari ini kita akan review fire and lobly 2 in 1 yang mana ini katanya adalah fire and lobly ataupun krimnya dicampur dengan bedak sekaligus dalam satu kemasan ini nah ini itu masih asli produk dari unilever ya teman-teman dan ini sudah pasti lulus uji bpom serta sudah memiliki sertifikat halal jadi insyaallah aman digunakan bagi ibu hamil dan juga menyusui ini itu masih baru saya beli menggunakan uang pribadi saya sendiri jadi ini murni review jujur dari saya bukan endorse ya nah ini adalah kemasan bagian dalamnya ini jelas berbeda banget dengan yang hanya krim aja karena kalau yang krim itu dia tutupnya gini warnanya agak keping-pingan gitu ya sedangkan ini warna tutupnya warna putih seperti ini nah sekarang kita lihat tekstur dalamnya krimnya seperti apa kalau menurut saya sih ini tekstur krimnya bedaknya ini lebih encer ya dibandingkan dengan tekstur bedak atau yang hanya krim multivitamin aja karena saya sudah sering menggunakan yang krim multivitamin itu sudah hampir habis beberapa kemasan gitu jadi saya tahu persis teksturnya itu seperti apa dia sedikit lebih padat dibandingkan ini nah sekarang saya akan coba mengoleskan ke kulit saya karena ini tuh konon katanya bisa mencerahkan kulit dengan seketika hanya dengan sekali oles aja nah kalian bisa lihat disini perubahannya ini bener-bener langsung berubah secerah ini ya ini yang sudah saya berikan bedak Fair and Lovely 2 in 1 sedangkan yang satunya ini belum ini jelas kelihatan lebih cerah yang sudah saya berikan bedak lanjut sekarang saya akan coba mengaplikasikannya langsung ke wajah saya jujur ya ini adalah yang pertama kali sekali saya menggunakan Fair and Lovely yang 2 in 1 ini nah kalau Fair and Lovely yang multivitamin itu saya sudah sering menggunakannya kalau ini pertama kali semoga aja cocok dan semoga aja sesuai dengan yang diharapkan jadi sekarang itu sekitar pukul 9 pagi teman-teman saya baru aja habis mandi belum menggunakan krim apapun itu muka saya bener-bener bersih habis gue bersihin menggunakan sabun wajah dan ini adalah bedaknya langsung gue aplikasikan ke wajah kalau untuk aromanya sih ini tetap wangi tapi wanginya beda ya dengan wangi krim multivitamin itu namun ini menurut saya tetap wangi nah sekarang di wajah itu rasanya sedikit agak lengket gitu ya teman-teman ini mungkin karena belum rata kemudian saya merasakan kayak ada efek-efek panas gitu di wajah saya atau mungkin karena kulit saya sensitif entah itu seperti apa mungkin tergantung dari jenis kulit masing-masing lagi ya karena disini saya sudah mulai merasakan efek-efek panas gitu masuk ke dalam wajah saya nah ini mulai terasa agak-agak panas gitu tapi ada sedikit segar juga ya terasa segar gitu entah ini mungkin karena saya baru pertama kali pakai sehingga terasa agak panas-panas gitu teman-teman di wajah saya benar ya ini jujur terasa agak panas-panas gitu nah tapi ini segar juga sih panas campur segar gitu nah ini adalah setelah saya menggunakan langsung cerah seketika tadi saya pakainya sekitar pukul 9 pagi dan sekarang udah sekitar pukul 12 siang gitu ya saya pakai jalan ini benar-benar masih panas terasa panas gitu sehingga memicu banyak keringat nah ini keringat gue banyak banget yang keluar kelihatan kayak berminyak gitu karena keringatnya banyak banget kalau menurut saya sih ini karena efek panas di wajah sehingga memicu keringat banyak yang keluar jadinya kalau cerah sih ya benar ini masih terasa kelihatan agak cerah gitu ya kelihatan masih seperti memakai bedak tapi ini sebenarnya enggak waterproof ya teman-teman ketika saya lap gitu usap di tisu ataupun di baju saya itu lengket ya bedaknya bisa langsung hilang jadi teman-teman hasil review saya mengenai produk terbaru dari Fair and Lovely ini yang 2 in 1 menurut saya ini memang benar ya bisa awet sampai dengan 14 jam kita gunakan apabila kita menggunakannya tanpa dengan membasu wajah misalnya sholat atau gitu ya karena ini tuh enggak waterproof gitu ini mudah banget hilang ketika di basuh air hanya kena keringat gitu aja diusap-usap tisu ataupun mungkin tangan gini aja itu udah mulai pudar mulai hilang atau lengket di tangan gitu nah kalau menurut saya sih dibandingkan dengan Fair and Lovely yang biasa ini yang hanya krim aja tanpa ada tambahan bedaknya gitu menurut saya lebih bagus yang hanya krim ini aja karena dia lebih seger gitu digunakan dan juga menurut saya sih lebih awet dibandingkan dengan yang 2 in 1 ini namun kelebihannya dari 2 in 1 ini ini bisa praktis banget ketika kalian misalnya buru-buru pengen kemana gitu udah ditungguin terus pengen pakai bedak ini tuh praktis banget karena kalian hanya menggunakan satu produk ini aja kalian sudah sama seperti menggunakan 2 bedak sekaligus hanya saja dia gak awet di wajah kemudian ini menurut saya sih juga memberikan efek-efek panas gitu ya di wajah tapi gak tau lagi ya tergantung dengan kulit wajahnya teman-teman beda wajah beda reaksi juga kalau saya sih ngerasanya ini tuh di wajah kayak panas-panas gitu sehingga memicu keringat itu semakin banyak keluar jadi muka saya itu semakin kelihatan minyak banget karena keringatnya banyak banget keluar ketika saya menggunakan Fair and Lovely yang 2 in 1 ini nah kalau untuk produk Fair and Lovely sendiri ini tuh bagus karena sudah ada logo halalnya gitu jadi ini tuh aman ya murni halal dan juga ini insya Allah aman digunakan bagi ibu menyusui dan juga ibu hamil karena ini adalah produk natural dari Unilever kalian semuanya pasti sudah tau juga ya kalau Unilever itu menggunakan produk itu gak tanggung-tanggung banget karena banyak banget ya produk-produk dari Unilever ini salah satunya sama seperti citra ataupun pons itu produk dari Unilever juga salah satunya adalah Fire and Lovely ini kalau untuk aromanya sih ini bagus banget aromanya seger juga ya Fire and Lovely 2 in 1 ini dibandingkan dengan Fire and Lovely yang multi-vitamin biasa itu sama-sama wangi aromanya sama-sama seger tapi lebih seger ini sih yang Fire and Lovely yang hanya krim biasa gitu aja dibandingkan dengan 2 in 1 ini jadi kalau saya tetap memilih yang Fire and Lovely hanya krim ini aja dibandingkan dengan 2 in 1 ini denger-dengar sekarang Fire and Lovely sudah berubah nama menjadi Glow and Lovely nah saya jadi penasaran banget pengen nge-review Glow and Lovely itu seperti apa perbedaannya apa saja dibandingkan dengan Fire and Lovely ini next video saya akan nge-review Glow and Lovely oke teman-teman sampai ketemu lagi dengan saya di video review selanjutnya semoga video ini bermanfaat dan jika kalian ada request selanjutnya akan saya buatkan video review tentang apa bisa langsung tulis komentar di bawah video ini sampai ketemu lagi dengan saya di video berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati